Halo semuanya, dalam video ini, saya akan menunjukkan contoh secara sedikit Fragment Share Element Animation di Android. Pertama, itu terlihat susah dan mengubah, tapi sebenarnya sederhana. Biar saya menunjukkan. Pertama, membuat proyek Android ini. Pertama, membuat 2 Fragment. Saya menyebutnya Fragment Home dan Fragment Detail, tapi Anda bisa memilih nama sendiri. Jangan lupa untuk menghilangkan kode yang tidak perlu kita di Fragment, untuk kode lebih mudah dan membaca. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah itu, membuat folder resourcedan dan membuat file transisi set.xml untuk Fragment Share Element Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah menyebutkan, masuk, dan menulis kelembangkan 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 dalam bahagian setiap. Saya sarankan Anda untuk mengikuti kode contoh dan animasi transisi yang saya tunjukkan di sini. Tapi silakan-satunya menggunakan sendiri jika Anda tahu animasi transisi. Setelah itu, tambahkan kelembangkan 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 dan saya sarankan Anda untuk mengubah layout type dalam kelembangkan 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 kelembangkan. Tolong not, Anda tidak dapat membuat nama transisi secara langsung di view. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah itu, tambahkan kelembangkan 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 untuk kelembangkan dan kelembangkan kelembangkan kelembangkan. selamat menikmati 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 selamat menikmati